Aku berhasil bertahan hidup 100 hari di biome last cave only dan Aduh salah ngomong Jadi disini tubuhku berubah menjadi herobrine Herobrine pasti kalian tau ya Dan aku juga dikasih beberapa kekuatan herobrine oleh Mojang guys Jadi sebelum mulai videonya alangkah baiknya kalian subscribe dulu Karena dari kalian tuh banyak sekali yang belum subscribe Jadi disini aku dikasih beberapa item Dan item tersebut bisa mengeluarkan beberapa kekuatan herobrine Salah satunya adalah pedang ini Dia bisa melancurkan blok seperti beledak gitu Kayak TNT guys Dan item yang kedua adalah Wither Spell Jadi Wither Spell ini bisa mengeluarkan kekuatan untuk membunuh mob berada di sekitarku Dan Wither Spell ini juga mengeluarkan efek regenerasi guys Yang ketiga adalah DK1 DK1 ini bisa membusukkan blok yang aku injak Seperti pasir ini dia bisa berubah menjadi soul sand Selanjutnya adalah kekuatan ini bisa membawaku terbang Sama seperti herobrine yang ada di video orang lain ya Jadi herobrine itu bisa terbang Dan disini aku mendapatkan achievement Kayak mendapatkan elitra gitu guys Dan kekuatan yang terakhir adalah Lighting Road Jadi Lighting Road ini bisa mengeluarkan petir Layaknya hardcore seperti biasanya Meskipun aku mempunyai kekuatan yang cukup lumayan OP sekali Kita harus bertahan hidup juga dan harus berhati-hati Untungnya disini aku menemukan satu village untuk meluting semua barang yang ada disini Aku melanjutkan lagi perjalanan untuk explore Singgah di beberapa village dan mencuri beberapa resort penting Seperti makanan dan yang lain-lain Hingga hari sudah gelap aku singgah di village savannah dulu guys Oke Gibahlah sejak usia dini Hari kedua aku lupa Bahwa aku tidak mempunyai tool sama sekali Jadi disini aku memutuskan untuk membuat tools Agar bisa mengambil beberapa resort Dan tenang guys Kali ini aku langsung mempunyai pick egg batu Nggak dari kayu lagi Aku mengumpulkan beberapa errand Dan karena aku sudah punya tool Aku mengumpulkan beberapa buku yang berada di rumahnya villager librarian Tidur chill Jangan bobar terus Malumnya aku mengurung beberapa villager Supaya mereka tidak punah Alasannya Mengapa aku mengurung villager disini Ya karena aku memutuskan membuat base di area sini Pastinya Ya jika kalian penasaran tonton video ini sampai akhir Sampai akhir Jangan skip Hari ketiga Aku menghipnotis beberapa sapi untuk aku kembang biakan Yang dimana nantinya sapi-sapi ini bakalan aku bunuh Untuk diambil dagingnya dan kulit sunatnya Setelah itu aku menanam sugarcane dan menata masa depan Eh Mula tanah kotor Tapi sementara maksudnya guys Karena aku masih kismin Aku memutuskan untuk explore-explore Mencari struktur Yap betul Aku mencari desert trample Setelah menemukan desert trample-nya Di chest pertama Ah biasa aja guys Dan chest kedua Biasa aja Dan chest yang ketiga Ya aku mendapatkan buku looting Tiga Sangat GG gaming sekali Hari pun sudah malam Dan aku memutuskan menginap di salah satu rumah warga Dan Gak up tuh Kalo gak nyolong di village ya guys Nyolong helo atuh Aku gak sadar Dan ternyata dekat village-nya Ada biome bad lane Aku pun Aduh Kok aku aku sih Aku pun gak scan saja Untuk mencari minesup Dan biasanya Suka ada minesup Tanpa cap Yes Aku beruntung menemukan minecart witches guys Yang isinya hampa Iya Kayak hati ini Sedih kalo diceritain mah Aduh Tidak jauh dari bad lane Aku menemukan si Frank Atau kapal karam ya Dan di dalam chestnya Lumayan Aku menemukan diamond gratisan Dan ini Diamond pertamaku Selain itu Aku mengambil pertaharta karun Untungnya Harta karun tersebut Tidak jauh dari keberdaanku guys Menurutku Isi Harta karunnya Biasa aja sih Gak ada yang spesial Hari kelima Aku mulai mencari diamond Yang banyak Dan disini Aku menggunakan Pedangnya si Hero Brine Untuk Penggali ke bawah Guys Oke disini Sedikit gelap Dan apa itu guys Oh let's go diamond Let's go Kalian berpikir Pasti gampang sekali Untuk mencari diamond Tidak semudah itu Perguso Diamond Tidak seperti Ancient Debris Tidak tahan ledakan Jadinya Pasti bakalan ada diamond Yang gak keambil Jadi Dispawn gitu lagi Sekarang ledakan Tidak hanya itu Karena lubang Menciptakan Menjadi sebuah Cave Pasti banyak sekali Mob Yang ngespawn Untung saja Aku pintar Jadi aku Mengekalinya Dengan menerangi Setiap bekas Ledakannya Guys Hadah Gelap guys Ini teh Kayak hidup Kalian Enggak guys Canda guys Jangan masukin ke hati Pas hari ke enamnya Aku keluar dari Goa tersebut Guys Karena aku sudah Mengumpulkan 37 diamond Jadi Totalku Maksudnya Total diamondku Ada 38 Kira-kira cukup lah Buat full diamond armor Dan beberapa tools Gila sih Guys Di hari ke enam Sudah full diamond Tanpa C Tanpa X-Ray Sombong Anjay Sunset guys Wait Itu Astaga Hidung gede guys Minggir gue mau tidur Metak Nah gitu dong Oke guys Ada Ada babi Salah center Sedikit informasi Untuk kekuatan terbang Herobrine ini Ada sedikit Bagus Jadi ketika kita Menggunakan armor Dan Ketika aku terbang Kadang-kadang Armornya hilang Ya Gitu sih Lumayan menjengkelkan Lanjut Di hari ke tujuh ini Aku mencari Lapapul Untuk diambil Obsidiannya Obsidian Terkumpul Aku Mampir Di Pillage Outpost Bermayan Buat oleh-oleh Dan Kali ini Aku sudah Siap Untuk Pergi ke Nether Guys Let's go Kali ini Kayaknya Hoki Kurang Si Siap Aku Spawn Di Crimstone Disini Aku Benci Sekali Karena Banyak Barung Nyeruduk Apalagi Kalau Nyeruduknya Dekat Lapa Itu Pasti Degat Sekali Tujuanku Kenedar Bukanlah Mencari Patris Tapi Aku Hanya Mengambil Banyak XP Dari Quartz Ini Adalah Salah Satu Cara Untuk Mengumpulkan XP Di Awal Awal Ketika Aku Mengumpulkan Quartz Dan Ternyata Potres Tidak Jauh Mungkin Dan Kali Aku Bakalan Mampir Ke Potres Ya Guys Sekarang Aku Masih Ada Kerjaan Yaitu Mengumpulkan XP Sumpah Pegelnya Bukan Main Sih Kalau Mengumpulkan XP Dari Quartz Setelah 35 XP Terkumpul Aku Pun Pulang Ke Base Ya Guys Ini Cape Loh Guys Masa Kalian Nggak Subscribe Subscribe Loh Tuh Hari Kedelapan Aku Membuat Bookshelf Untuk Mengen Mengencan Mengencan Ya Jangan Ngeres Pertama Aku Mengencan Pedang Dan Hasilnya Ampas Tapi Nggak Papalah Setelah Itu Aku Tambahkan Looting Tiga Untuk Mengumpulkan Kepala Wither Nantinya Sayangnya XP Masih Kurang Untuk Mengencan Yang Lainnya Disini Aku Membuat Bau Cape Aduh Bau Cape Dan Karena Aku Sudah Full Diamond Armor Saatnya Aku Menaklukan Nether Portrait Sekarang Oke Disini Ada Baso Setan Lumayan Guys Nanti Kita Bisa Bikin Potion Resisten Di Potrait Aku Mengumpulkan Resort Seperti Nether Watt Item Yang Ada Di Chess Dan Tendinya Aku Berniat Untuk Mengumpulkan Beberapa Kepala Wither Langsung Yap Aku Mau Membuang Waktu Dulu Karena Mengumpulkan Kepala Wither Itu C Sangat Rendah Meski Kita Punya Looting 3 Tidak Seperti Blastroad Yang Mudah Sekali Didapat Guys Di Kejauhan Aku Melihat Warped Forest Yang Dimana Pastinya Banyak Enderman Yang Spawn Dan Aku Pun Gak Sengaja Meledakan Bukit Tapi Aku Malah Mendapatkan Ancient Debris Aku Mengambil Ancient Debris Tersebut Dan Melanjutkan Perjalanan Ke Warped Forest Aku Memilih Berjalan Daripada Terbang Ngeri Soalnya Guys Kalau Terbang Ngeri Soalnya Guys Ngeri Soalnya Guys Kalau Terbang Bisa Bisa Kita Jatuh Kelapa Atau Kejadot Dan Mati Konyol Aduh Ternyata Cape Poy Sober Membuat Lubang Lihat Muka Enderman Gebuk Lihat Muka Enderman Lagi Gebuk Lihat Muka Bopperman Gebuk Lagi Lihat Mantan Gebuk Looting 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 Emang Paling The Best Dengan Beberapa Enderman Aku Bisa Mengupukan Enderfall Lumayan Cepat Ya Meski Aku Harus Menunggu Enderman Untuk Spawn Dan Disini Kalian Bisa Lihat Betapa Bahayanya Kalau Kita Terbang Di Tempat Sempit Aku Pun Pulang Untuk Menenangkan Atas Kejadian Tadi Hari Kedua Belas Aku Membuat Jemuh Anti Kepanasan Yaitu Fire Of Resistance Aku Siap Siap Untuk Balik Lagi Ke Nether Dan Mengumpulkan Ancient Debris Let's Go Dan Disini Sama Seperti Mengumpulkan Diamond Guys Cukup Letakkan Dan Dan Kita Menemukan Ancient Debris Nya Aku Pulang Dengan Membawa 32 Debris Langsung Saja Aku Membakar Semua Ancient Debris Nya Tetapi Disini Aku Masih Kekurangan Gold Untuk Menjadikannya Debris I inget Ya Apa Si Pokoknya Itu Ya Guys Kayak Beng Beng Hari Ketiga Belas Aku Pergi Ke Bedland Untuk Mencari Gold Dan Biasanya Banyak Sekali Gold Disini Aku Menggali Lagi Seperti Kayak Mencari Diamond Lagi Guys Tetapi Dugaanku Ternyata Salah Hanya Sedikit Gold Yang Kudapatkan Aku Terpaksa Mulung Gold Di Ruine Portal Dan Di Cap Lumayanlah Buat Tambah Tambah Hari Ke 14 Aku Melapisi Semua Itemku Dengan Debris Meski Itemku Semua Durability Sudah Mau Habis Ya Kepaksa Guys Mau Gimana Lagi Dan Sisanya Setiap Hari Aku Hanya Memberi Makan Sapi Hari Selanjutnya Yap Progress Yang Sangat Cepat Aku Melemparkan Eye of Ender Untuk Mencari Stronghold Sesampainya Di Stronghold Ternyata Gampang Untuk Menemukan Portal Tetapi Aku Tidak Langsung Masuk Ke Portal Aku Ingin Melooting Dulu Perpustakaannya Lumayan Dan Doa Ganku Benar Aku Menemukan Book Of Enchanting Mending Dan Protection 4 Aku Kembali Lagi Ke Portal Dan Menyimpan Beberapa Item Gaskin Saja Untuk Melawan Ender Dragon Tidak Perlu Memakai Bow Aku Cukup Mengeluarkan Petir Dan Auto Meledakan Ender Kristalnya Supaya Ender Dragon Tidak Berregenerasi Easy Banget Lah Guys Gak Perlu Tegang Tidak Aku masuk ke portal untuk mencari NCT Aku benar-benar terbantu dengan adanya kekuatan Herobrine ini guys Dengan terbang dan membesarkan Chang Aku bisa menemukan NCT dengan lebih mudah Tujuanku kesini, aku bukan mencari Elytra Melainkan aku kesini untuk mengumpulkan banyak Salkerbox Yang dimana Salkerbox ini nanti bisa berguna untuk menyelesaikan base Jadi so pokoknya tonton sampai akhir lah jika kalian penasaran dengan base nya Di kejauhan aku melihat NCT yang jarang aku temukan sebesar ini guys Langsung saja aku mengampir NCT tersebut dan lihat saja setelah aku membuka chest nya GG Gaming guys Jangan lupa bantai semua Salkernya Karena aku butuh banyak sekali Salkerbox untuk pembuatan base nanti Aku menemukan portal dan pulang ke ruah dengan bangga guys Hari ke-19 aku mempersiapkan tempat untuk pembuatan base nya Dan aku mengencan beberapa item lagi Yups hasil dari Jigong Naga guys Mumpung banyak XP Hari 20 saatnya Herobrine menjadi Cooley Aku mengumpulkan beberapa resource untuk pembuatan base Yap aku mengumpulkan Keydog Oak dan Jungle Batu, Pasir dan lain-lain Ketika aku membutuhkan batu Tadi sangka aku menemukan main shaft Kebetulan sekali Aku sangat membutuhkan yang namanya name tag Aku yakin Pasti ada Minecraft Witches yang ada name tag nya di main shaft guys Hari ke-28 Ya disini aku sedang membuat progres pembuatan villager breeder Sayangnya hasil recordannya tidak kesave guys Aku tidak sadar sama sekali Jadi seri banget ya Hari ke-29 Aku memasukkan 2 villager atau si idung dolar kuning ini Dan disini aku menambahkan sedikit upgrade di villager breedernya Yakni aku memasukkan zombie Dan zombie ini berfungsi untuk merubah si villager menjadi zombie Terus aku menyembuhkan villager tersebut Dan boom Yes Harganya diskon guys Begitu BTW Aku terinspirasi dari videonya My Tickle Shows Dan ini tidak mudah guys Untuk memasukkan villagernya Eh untuk memasukkan zombinya Harus ada bimbingan orang tua lah Minimal Hari ke-30 Aku membuat iron golem farm Farmnya simple aja lah Yang penting berfungsi Aku butuh banyak iron Untuk mengeplipkan beacon nantinya Dan sedikit informasi guys Aku bener-bener kesulitan untuk memasukkan zombinya Udah susah Si idung gede malah bikin anak lagi di farm Setelah aku membereskan iron farmnya Disini aku langsung saja mencoba untuk AFK mengumpulkan ironnya guys Ketika aku asik AFK Ternyata zombinya dispawn Aku bener-bener lupa Bahwa aku belum ngasih name tank Dah lah Bener-bener Heze Susah gitu lah Hari selanjutnya Aku mengeksekusi villager Untuk dijadikan zombie And then Setelah itu Aku sembuhkan villager tersebut Agar mengurahkan harganya nanti guys Aku memasukkan villager ke dalam sebuah ruangan Dan aku jadikan dia villager librarian Aku gaca terus Jobnya Agar dia menjual mending Dan ini tidak sebentar Aku bener-bener pegal sekali guys Untuk menggaca villager ini Finally Aku akhirnya mendapatkan mending Dengan harga 2 emerald Dan aku langsung memasangkan mending Di beberapa item Kuo yang mau rusak Setelah itu Aku berencana lagi Untuk memasukkan satu villager Buat trading nantinya Dan Aku disini Bakal membuat farm otomatis Sugar can Agar Aku mendapatkan kertas yang banyak Untuk dijual ke villager Dan bisa membeli name tank Hari selanjutnya Aku menggaca lagi villager Agar dia menjual Efesiensi 5 Lumayan 27 emerald Kehitung murah lah Dan disini Aku menjual beberapa kertas Dan buku Agar dia menjadi villager master Dan menjual name tank Hari 45 Aku trading terus Bersama villager ini Sampai ke hari 46 Dan Akhirnya Villager tersebut Menjual name tank Aku pun Menunggu malam Untuk memasukkan zombie lagi Ke iron farm Kali ini Dia gak bakalan Dispawn lagi Malam pun tiba Aku menunggu Kedatangan zombie Setelah zombie tertangkap Aku memberi nama dia Yap Nama yang sangat bagus Dan sekarang Saatnya Aku AFK Dengan tenang Hari 49 Dan seterusnya Aku kembali lagi ke nether Sekarang Istirahat dulu Sesi ngulinya guys Saatnya Herobrine Beraksi lagi Yap Kedatanganku ke nether Untuk mengumpulkan Tiga kepala widar Ini bener-bener Memakan waktu yang Sangat panjang sekali So Jadi aku skip Banyak momen Agar kalian Tidak jenuh Di hari kelima puluh dua Setelah aku mengepulkan Kepala widar Tubuhku menjadi balik Kesemula Tetapi tidak Dengan mataku Mungkin Herobrine Sekarang ingin Aku membunuh Wither boss Dengan kekuatannya Hari 53 Disini Aku membunuh Wither Di End ya Supaya enak gitu Gak bisa menghancurkan Gegabah lah Pokoknya guys Kalau misalnya Kita ada di world biasa Dan lagi-lagi Videonya terhapus Tapi untungnya Aku mempunyai Reply mode Jadi ini adalah Bukti bahwa Aku sudah membunuh Wither ya Dan sekarang adalah Hari yang paling Melalahkannya itu Untuk mengumpulkan research Hari 54 Sampai ke 65 Aku hanya AFK Mengumpulkan research Trading sama villager Mengumpulkan research lagi AFK lagi Trading sama villager AFK lagi Mengumpulkan research Trading sama villager Terterus aja gitu Sampai aku bisa Membuat Yang namanya Piramid Bikren Hari 67 Sampai 70 Aku sekarang Saatnya memakai Bikrennya Yap Di hari 67 Sampai 70 Aku hanya Mengumpulkan batu Untuk membuat Emot batu Eh Maksudnya Pembuatan base Hari 70 Hari 70 Sampai hari Ke 100 Aku memulai Membuat base Dengan menendai patokan Menggunakan batu Dan dibantu Dengan chunk border Guys Lalu aku Merubah dirt Menggunakan DK WAN Menjadi Quarcer dirt Biar Kayak Agak Kering Gitu lah Tempatnya Dan Pembuatan base Ini Aku buat Untuk Kenang-kenangan Aku Sama Herobrine Ya Sengaja sih Base nya Castile Agar cocok lah Buat Herobrine Aku Sediakan Link Di Deskripsi Bagi kalian Yang ingin Mendownload Map nya Dan Sorry Banget Buat Pengguna MCPE Aku Belum Sempat Meng Convert Nia selamat menikmati 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 selamat menikmati